Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari Baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup Seperti tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari suatu yang bersinar Seperti matahari, bulan, dan lampu Dengan sinar mungkin mata kita untuk menangkap bayangan benda-benda yang ada di sekitar kita Lalu, apa pengaruh cahaya terhadap masa pertumbuhan ayam? Cahaya dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari spektrum gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh sumber cahaya Pada umumnya, di kandang ternak, khususnya ayam, pasti terdapat lampu yang berjejeran di bawah atap Dan ini disebut sistem pencahayaan Pencahayaan merupakan teknik manajemen yang penting dalam pemeliharaan ayam dalam masa pertumbuhan atau grower Untuk meningkatkan pertumbuhan dan menekan kematian Namun, banyaknya peternak masih belum mengetahui akan hal ini Terkadang, peternak memasang lampu asal-asalan Lalu, apa pengaruh cahaya terhadap masa pertumbuhan pada ayam? Menurut para ahli, bahwa cahaya mampu mempengaruhi fungsi fisiologis dari berbagai bagian otak besar pada ayam Khususnya di hipotalasmus Fungsi hipotalamus pada otak ini terbilang penting Karena terhubung dengan sistem syarap dan beberapa kelenjar lainnya Pencahayaan yang besar dari sinar matahari maupun lampu Akan menstimulasi hipotalamus yang kemudian diteruskan ke gelenjar-gelenjar tubuh Seperti hipofisis, tiroid, dan paratiroid untuk mensekresi hormon Berikut peran masing-masing hormon yang disekresikan atau dihasilkan Kelenjar hipofisis mengandung hormon follicle stimulating hormone dan letuinising hormone Yang berperan dalam perkembangan sel telur dan ovulasi Kelenjar tiroid juga akan menstimulasi untuk mensekresikan hormon tiroksin yang berperan dalam pertumbuhan Sedangkan kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroksin yang sangat penting dalam metabolisme kalsium dan fosfor Dimana kalsium dan fosfor ini dibutuhkan dalam pembentukan tulang dan gerabang telur Pengaruh cahaya selama masa pertumbuhan adalah Cahaya dapat mempengaruhi sexual majority atau kematangan seksual atau mematangnya organ reproduksi Penambahan dan pengurangan cahaya atau jam terang juga sangat perlu diperhatikan Karena dapat mempengaruhi kematangan seksual dari ayam Misalnya mengurangi jam terang cahaya perhari selama masa pertumbuhan maka akan memperpanjang sehari masa kematangan seksual Yang kedua, jika mendapatkan full lighting atau tambahan pencahayaan sebelum waktu bertelur Maka berakibat pada dewasa kelamin menjadi lebih cepat Telur yang dihasilkan kecil-kecil dan produksi telur relatif rendah Saat fase grower, program pencahayaan diberikan cahaya dalam waktu paling singkat 12 jam Atau hanya dari cahaya matahari Dengan intensitas rendah Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol perkembangan saluran reproduksi Dan pencapaian berat badan yang optimal saat mulai bereproduksi Nah, untuk meningkatkan produksi ayam Peternak seharusnya tidak mengabaikan program pencahayaan pada fase grower Karena manajemen pencahayaan yang kurang dapat menyebabkan produksi telur yang rendah Demikian liputan kali ini tentang pengaruh cahaya pada masa grower Semoga liputan kali ini bermanfaat untuk sahabat maestro sekalian Sampai jumpa di liputan yang akan datang Tetap semangat dan salam satu hobi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!